Sorotan lain, sodara, tingginya kasus aktif COVID-19 di tanah air kian mengkhawatirkan. Jika jumlah kasus baru ini sama dengan kemarin, kasus aktif hari ini bisa menembus 50 ribu. Pemerintah pun mulai 29 Juli ini sudah menyuntikkan vaksin dosis booster kedua bagi tenaga kesehatan. Kasus COVID-19 di tanah air belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan. Penularan COVID-19 yang didominasi varian Omikron BA4 dan BA5 ini begitu mengkhawatirkan. Dalam tiga hari terakhir, jumlah kasus positif harian bahkan terus konsisten di atas 6 ribuan. 25 Juli lalu, kasus harian COVID-19 masih berada di angka 4 ribuan. Namun keesokan harinya, jumlahnya langsung melonjak tinggi hingga 6.483 dan terus konsisten di atas 6.300 kasus hingga 28 Juli. Positivity rate alias rasio positif atau perbandingan tes dengan jumlah kasus positif harian juga menjadi perhatian. Dari yang hanya sekitar 5 persen pada 25 Juli, angkanya terus naik hingga menyentuh 11,52 persen pada 28 Juli lalu. Itu artinya dari 10 orang yang dites, setidaknya 1 orang positif COVID-19. Tak hanya masyarakat yang diminta segera mendapatkan vaksinasi booster alias dosis ketiga. Mulai 29 Juli, pemerintah pun mulai memberikan vaksinasi booster kedua alias dosis keempat untuk tenaga kesehatan. Keputusan ini tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan tentang vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua bagi sumber daya manusia kesehatan tertanggal 28 Juli 2022. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, dan Pimpinan Fasilitas Kesehatan diminta untuk memulai memberi vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan mulai 29 Juli 2022. Vaksin yang dapat digunakan adalah vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization dari Badan POM dan memperhatikan ketersediaan vaksin yang ada. Ini sudah naiknya kasus, maka kita khusus kepada kelopok resiko tinggi yang sudah lebih dari 6 bulan di vaksin ketiga atau booster, itu kita programkan mulai besok untuk yang pertama adalah tenaga kesehatan yang kita beri dengan nama vaksin keempat atau booster kedua. Nah ini kenapa tenaga kesehatan? Karena ini kelopok resiko tinggi, juga lansia, imunokopromise maupun comorbid. Jadi secara burutan akan kita lakukan bertahap. Nah untuk yang pertama ini tenaga kesehatan, karena mereka ini garda terdepan yang langsung melayani pasien COVID-19 sehingga mereka kita beri tambahan booster ini agar tingkat imunitas atau antibody itu lebih kuat lagi, Pak. Kementerian Kesehatan mencatat, per 28 Juli capaian vaksinasi dosis pertama sudah lebih dari 202 juta dosis atau 97,16 persen. Sementara dosis dua juga hampir 170 juta dosis atau 81,60 persen. Namun capaian vaksin booster atau dosis ketiga baru mencapai 55,2 juta dosis atau baru 26,55 persen. Lalu kapan vaksinasi booster kedua digelar untuk masyarakat umum? Yang jelas tidak dalam waktu dekat, karena pemerintah kini masih mengejar target capaian vaksinasi booster pertama hingga mencapai 50 persen. Jadi untuk saat ini, ini belum sampai ke puncaknya ya. Jadi masih dalam fluktuasi, kalau kita melihat naik turun, naik lagi, naik turun, bahkan tiga hari terakhirnya turun. Sehingga kita belum mempredisi ini suatu puncak. Jadi kalau puncak itu biasa dia akan pelayat rata dulu, baru turun kembali ya. Salah satu faktornya, untuk itu Bapak Presiden sudah menyakitkan kembali. Ini dengan kenaikan kasus, dengan subvarian baru, itu menunjukkan bahwasannya kita dalam masa pandemi yang perlu kewaspadaan tinggi. Jadi masker tetap dipakai di luar wangan, yang semula diberikan kelonggaran. Yang kedua, kita harus mengejar target vaksin untuk booster. Ya, kita akan target dulu 50 persen, Bapak ya, sebagaimana standar UTAO. Walaupun kita menginginkan pencapainya lebih dari 50, yaitu 70 persen. Ya, kita perkirakan untuk sampai 50 persen mungkin 2 sampai 3 bulan ini. Dan untuk yang 70 atau lebih, ya di tahun 2022 ini, Pak. Ya, kita intinya melindungi masyarakat, booster ini atau vaksin ini adalah memberikan antibodi. Antibodi itu adalah bertujuan agar apabila kena COVID itu tidak terjadi infeksi yang lebih berat, Pak. Oke. Nah, vaksin ini setelah 6 bulan itu efekasinya turun. Sehingga perlu diberikan booster untuk memberikan kekuatan lagi. Nah, kalau kita lihat sejak bulan Mei ini, setelah lebaran, itu kan angka kesakitan, hospitalisasi, dan kematian kan sangat turun kita. Oke. Walaupun kasus kita meningkat. Nah, itu salah satu bentuk teman-teman masyarakat ini mempunyai satu kekebalan yang diharapkan mampu mengendalikan COVID itu. Dengan mobilitas warga yang kini kian tinggi, juga sekolah tatap muka kapasitas penuh, risiko penularan COVID-19 juga semakin besar. Saat kasus COVID-19 setengah melonjak seperti saat ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pun meminta agar pemerintah membuka opsi untuk tetap menggelar pembelajaran jarak jauh. KPAI mendorong ya karena kenaikan kasus ini, maka pemerintah sebaiknya membuka opsi jika orang tua khawatir atau tidak yakin dengan kondisinya apa anaknya ya jika harus bersekolah, maka sebaiknya dibuka opsi pembelajaran jarak jauh. Segerakan vaksinasi booster dan tetaplah bermasker, baik di dalam maupun di luar ruangan. Meski kejalannya kini terlihat lebih ringan dibanding varian sebelumnya, COVID-19 varian apapun tetap menyimpan misteri risiko kesehatan jangka panjang yang tetap membahayakan. Mulai hari ini pemerintah menginstruksikan pemberian vaksinasi booster kedua untuk tenaga kesehatan. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaannya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Gracia Adur, di Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo, Jakarta. Gracia, selamat siang. Apakah di RSCM sudah ada tenaga kesehatan yang menerima vaksinasi booster kedua? Sampai siang ini, Pak Kalis dan juga Saudara, belum ada kegiatan vaksinasi dosis keempat di RSCM Jakarta Pusat. Mengapa? Tadi kami juga mencoba untuk mengkonfirmasi kembali kepada tim Humas dari RSCM, mengatakan masih menunggu arahan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Nah, setelah itu kami juga mengkonfirmasi lagi kepada pihak Dinas Kesehatan Jakarta, mengapa masih ada rumah sakit yang masih belum melaksanakan kegiatan vaksinasi booster kedua? Alasannya karena memang semua rumah sakit ataupun tenaga kesehatan yang berada di DKI Jakarta, ini memang belum semuanya menerima vaksin booster kedua. Alasannya karena masih menunggu arahan dari Menteri Kesehatan. Nah, ada beberapa sejumlah persiapan yang ini masih perlu dikaji lagi. Seperti itu, Pak Kalis dan juga Saudara. Salah satunya adalah pengaturan jenis dari vaksin apa yang harus digunakan untuk melakukan vaksinasi booster yang kedua ini. Kemudian dosisnya ini juga masih diatur. Berapa mililiter yang harus digunakan untuk pelaksanaan vaksin booster kedua ini. Selain soal jenisnya, kemudian dosisnya ada berapa, yang masih dipersiapkan oleh Menteri Kesehatan sendiri adalah soal penambahan fitur di aplikasi peduli lindungi, di mana akan ditambah sistem tiket vaksin booster kedua bagi tenaga kesehatan. Karena syaratnya untuk menerima vaksin booster yang kedua ini, diwajibkan tenaga kesehatan memiliki tiket vaksin secara online untuk bisa mengikuti vaksin booster kedua. Dan ini juga masih belum ada sistemnya di aplikasi peduli lindungi. Sehingga hal-hal inilah yang masih perlu dipersiapkan oleh pihak Menteri Kesehatan yang tadi kami juga sudah konfirmasi lagi ke pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Nah, sehingga untuk sementara, hari ini dari tim RSCM, ini masih belum melakukan kegiatan vaksinasi booster yang keempat ini, Paskalis. Baik, terima kasih. Grazia Adur melaporkan langsung dari RSCM Jakarta.